Mantan pesepak bola sekaligus pesinetron Claudio Martinez, babak belur, usai dikeroyok oleh beberapa staff salah satu klub malam. Korban terluka serius pada bagian wajah dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Inilah rekaman kamera pengawas saat mantan pesepak bola PPSM Sakti Magelang dan juga pesinetron Claudio Martinez diduga dianiaya oleh lebih dari lima staff dan pelayan klub malam di kawasan Mega Kuningan Jakarta Selatan Sabtu Dinihari. Salah satu pelaku bahkan terus mengejar korban hingga ke area parkiran. Akibat peristiwa pengeroyokan tersebut, korban mengalami luka serius pada bagian mata kanan dan hidung dan harus dilarikan ke rumah sakit Pertamina Jakarta Selatan. Saat kejadian korban yang saat itu akan menghadiri sebuah event bersama istri dan rekan-rekannya, tiba-tiba mendapatkan tindakan penganiayaan setelah terlibat kesalahpahaman dengan diduga salah satu staff bar. Cuma ada masalah miskomunikasi dan pada saat kejadian kita sudah minta maaf. Tapi terus pengukulan berkubi-kubi tetap terus dilakukan oleh mereka. Kasus penganiayaan ini sudah dilaporkan ke SPKT Polda Metro Jaya. Sementara korban saat ini tengah dalam perawatan dan pemeriksaan kesehatan di rumah sakit pusat Pertamina Jakarta Selatan. Dari Jakarta dan Helmi Sejangbati, INews meleporkan.